Hai assalamualaikum jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya gue akan membahas perbedaan krim mulai dari singkatan AA, BB, CC, DD, dan EE, EE krim gitu sebelum gue lanjutin videonya jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tau kalau gue update video baru jadi kalian gak akan ketinggalan yang ke satu itu adalah AA cream singkatan dari anti-aging krim ini diciptakan untuk memudarkan garis-garis halus atau tanda-tanda penuaan dini jadi kalau misalkan kalian udah ada garis halus di tepi-tepian mata gitu kalian bisa pakai krim itu dan biasanya dia itu ada SPF-nya biasanya ya dan fungsi utamanya itu adalah untuk mengurangi garis-garis halus pada wajah jadi yang udah ada keriput-keriput kecil krim ini tuh bisa banget untuk memudarkan atau menghaluskan garis-garis halus itu dan dia juga untuk memudarkan bintik-bintik hitam di wajah dan dan kandungan utamanya dari AA cream ini tuh udah pasti ada antioksidannya karena dia untuk mencegah tanda-tanda penuaan dini dan melawan garis-garis halus yang muncul ya kan jadi yang buat kalian yang umurnya udah 20-20 ke atas kalian bisa juga pakai AA cream ini untuk mencegah namanya penuaan dini jadi sebelum umurnya 25 tahun itu kulitnya masih kejeng gitu dan bagus kelihatannya masih muda lah ya gitu gak tua-tua banget dan yang kedua itu ada BB cream nah singkatan dari BB cream ini itu adalah beauty blend beauty blend ini kandungannya itu adalah foundation foundationnya ini foundation ringan dan dia juga ada moisturizer nya jadi ada pelembabnya juga ada foundationnya juga tapi ini krimnya sangat ringan jadi biasanya kan kita pakai BB cream ini untuk kegiatan sehari-hari gitu jadi ini cocok untuk kegiatan yang ringan-ringan aja misalkan kita mau pergi keluar kita mau ada cara hangout mungkin mungkin kita bisa pakai BB cream jadi kita lebih apa ya lebih nggak terlalu berat gitu pakai krim di wajah kita gitu dan BB cream ini biasanya untuk dijadiin alas bedak dan dia juga krimnya sangat ringan jadi cocok untuk makeup sehari-hari kalian nah habis itu biasanya juga dia ada STF nya biasanya dia juga ada STF untuk melindungi kulit dari sinar masahari dan dia juga fungsi utamanya itu adalah melembabkan kulit jadi dia ada unsur pelembabkan kandungan pelembabnya gitu dan ada anti-optidannya juga tapi dia nge-cover muka kalian itu dari bekas-bekas jerawat atau ada jerawat gitu merah-merah itu nggak terlalu di cover banget sama BB cream ini jadi BB cream ini fungsinya untuk melembabkan aja tapi bisa jadi foundation ringan tapi dia nggak terlalu high coverage dan yang ketiga itu ada CC cream nah CC cream ini kepanjangan dari color correcting nah CC cream ini diciptakan untuk mengatasi masalah kulit misalkan kayak bintik hitam dan wajah kemerahan terus bekas jerawat dan ada noda-noda hitam mungkin ada di wajah dan meratakan warna kulit dibandingin sama BB cream formula dari CC cream ini dia teksturnya lebih ringan daripada BB cream tapi BB cream juga ringan sih cuma nggak seringan CC cream gitu dan CC cream ini juga dia itu ada efek untuk mengglowingkan wajah dan bisa menghaluskan wajah juga jadi itu benefitnya pakai CC cream dibandingin sama BB cream begitu tapi CC cream juga bisa dijadikan foundation tapi mungkin dia teksturnya lebih kayak apa ya nggak terlalu padat gitu nggak kayak BB cream gitu kalau BB cream kan bentuknya tuh padat ya dan yang keempat itu ada DD cream singkatan dari daily defense cream jadi DD cream ini diciptakan menggabungkan manfaat dari BB cream dan CC cream jadi mereka ini tuh gabungan ya BB dan CC itu bergabung nah jadi krim DD cream nah itu asal mulanya begitu nah keuntungan pakai DD cream itu tuh banyak banget guys jadi kalian bisa dapetin formulanya itu mulai dari foundationnya kalau lembabnya juga ada primernya juga ada serumnya juga ada dan dia juga ada anti-agingnya juga di dalamnya karena dia tuh kan gabungan ya guys jadi krimnya tuh digabungin gitu jadi banyak banget keuntungan yang bakal kalian dapetin kalau misalkan kalian pakai krim DD cream ini tapi nggak disarankan juga buat kalian yang suka pakai setiap hari gitu jadi ini nggak disarankan banget ya karena dia juga merusak kori-kori kalian jadi bikin tersumbat gitu nah ini tambahan untuk DD cream kalau DD cream itu umuran 30 tahunan jadi rentan umurnya itu lebih tinggi daripada pemakaian BB cream dan CC cream gitu dan yang terakhir itu ada EE cream nah EE cream ini mungkin ada yang tahu ada juga yang nggak tahu gitu kan jadi EE cream ini singkatkan dari Extra Exfoliating jadi krim ini diciptakan untuk ekstra melembabkan kulit begitu jadi EE cream ini berfungsi sebagai pembersih wajah dari kotoran gitu dari kotoran dan sel-sel kulit mati yang lainnya gitu kan yang mengendap di kulit jadi dia khusus untuk melembabkan juga dan membersihkan kotoran juga di kulit dan biasanya juga dia ada SPF-nya juga sama AA, BB, CC, DD, EE cream itu ada SPF-nya jadi sebaik mungkin sih kalau kalian pengen beli cream itu ada SPF-nya karena apa? karena kita kan kalau pakai di luar kan kita nggak tahu ada matahari yang menyinari kulit kita gitu takutnya itu sinar-sinar yang tidak bagus gitu tapi EE cream ini dia tuh SPF-nya itu terlalu tinggi gitu jadi ini nggak disarankan buat kalian yang pakai setiap hari dan pakainya jangan berlebihan jadi buat kalian makainya tuh dikit-dikit aja karena nanti dia akan menyumbat pori-pori kalian dan bikin wajahnya aneh gitu jadi ketimpulannya untuk semua perbedaan dari AA, BB, CC, DD, EE cream ini kalau buat gue sih ya gue lebih suka pakai BB cream atau nggak CC cream karena apa? kandungan mereka ini sangat ringan yang pertama yang kedua dia itu cocok untuk dipakai sehari-hari jadi nggak terlalu bikin rusak muka kita juga jadi dia juga teksturnya ringan dan dia juga dipakainya juga enak gitu jadi nggak terlalu merusak di kulit kalau setiap hari dipakai gitu kalau yang lain kayak anti-aging dan segala macem dan ada lagi untuk SPF-nya terlalu tinggi itu juga nggak bagus kalau yang berlebihan itu biasanya sih nggak bagus ya guys ya jadi pakenya itu ya sedang-sedang aja gitu tapi gue lebih saranin ke kalian, kalian lebih cocok yang mana tapi kalau gue boleh saran sih ya kalau umuran udah umuran 25 ke bawah kalian mendingan pakai BB cream atau nggak CC cream yang masih ringan di kulit kayak gitu tapi kalau kalian umurnya udah 30 ke atas atau nggak 25 tahun menuju ke 30 tahun mungkin kalian akan mencegah namanya anti-aging jadi kalian harus beli produk-produk yang ada anti-agingnya begitu kalau umur kalian 25 tahun ke atas menuju 30 gitu kalau buat gue sendiri gue lebih suka pakai BB cream dan CC cream begitu jadi untuk apa ya penggunaan BB cream itu mungkin umurannya masih 20 tahun ke bawah atau nggak 20 tahun ke atas dikit gitu kalau CC cream umurannya 20 ke atas menuju ke 25 kalau masih cocok ya dipakaiin creamnya gitu kan tapi kalau kalian udah nggak nyaman gitu CC creamnya apa sih jelek banget gitu kan kalian bisa ganti ke DD cream gitu kalau nggak cocok lagi EE cream atau nggak ya udah terserah kalian ya intinya kayak gitu nah itu dia video kali ini membahas tentang perbedaan AA BB CC DD PE cream aduh anjang banget gitu ya jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau gue update video baru jadi kalian nggak akan ketinggalan oke semoga bermanfaat see you guys